Siapa ini mengemaskan? Amber dan Wade jadi orang tua. Dia tersenyum. Tolong aku. Tangkap bola apinya. Jangan. Ups. Bayi kita. Dia bisa terluka. Masuk ke kamar kalian. Cepatlah. Kami nggak akan mengulanginya. Cepat. Ayah dan ibu cuma bisa marah-marah. Hei, tadi itu apa? Gilat. Oh-oh, badai datang. Apa kamu ada ide? Iya, sinar matahari bisa menyemangati anak kita. Wow. Cantik sekali, kan? Berhasil. Ayolah sayang. Melodi yang tidak asing. Ayo kita periksa. Ya, ayo. Tidurlah sayang. Pelan-pelan. Jangan menangis. Ayo tidur. Kita ketahuan. Sepertinya mereka bersedih. Harusnya kita jangan marah-marah. Ayo kita minta maaf. Baiklah, kita cari orang tua baru. Diamlah, mereka ke sini. Kami nggak bermaksud marah. Kami percaya itu. Kami minta maaf. Ayolah. Jangan cemberut lagi, sayang. Iya, kami maafkan. Kalian anak-anak baik. Tidak bisa beristirahat. Ini giliranmu menggendong dia, sayang. Baiklah, aku ke sana. Bagaimana dengan kami? Mungkin perutnya sakit. Dia terus menangis. Wait, lakukan sesuatu. Tunggu sebentar. Aha. Kamu memang jenius. Phew, ini berhasil. Jangan berharap. Jadi apa yang diinginkannya? Mike mungkin lapar. Ini makanan kesukaannya. Tunggu, hangatkan airnya. Silahkan. Dia sangat menikmatinya. Akhirnya tenang. Kita juga harus beristirahat. Sejak Mike lahir, mereka tidak bisa tidur selama dua minggu. Diamah kesayangan. Hangat dan nyaman. Selamat tidur, sayang. Mimpi indah percikan apiku. Kita sudah terlupakan. Sebaiknya pergi dari rumah. Aku sudah siap. Kita akan buat rumah pohon. Berlarian dan bersenang-senang. Aku nggak mau. Kita nggak akan bertahan tanpa ayah dan ibu. Kalau mau kabur, harus punya orang tua baru. Aku cuma akan bawa barang-barang penting. Aku sudah siap. Sekarang berangkat menuju petualangan. Tunggu, kita melupakan sesuatu. Iya, kita akan langsung dapat orang tua. Tulis dengan jelas. Sentuhan akhir. Kerja yang bagus. Kenapa harus bawa ini? Kamu nggak akan mengikat, bukan? Untuk jaga-jaga. Ayo, kita pergi dari sini. Aku akan merindukan mereka. Aku juga. Coba lihat itu. Iya. Dulu mereka sayang pada kita. Tapi sekarang mereka nggak akan peduli. Sebaiknya pergi dari rumah ini. Ayo, kita pergi. Siapa itu? Apa? Brian? Lily? Ada yang tidak beres. Halo, Tuan. Mau jadi ayah kami? Ulangi, aku tidak dengar. Mau jadi ayah kami? Ada tugas penting yang harus kulakukan. Ibu. Tunggu sebentar. Ada anak kecil. Kalian mau apa? Kamu ibu baru kami. Jangan mimpi. Ibu, ibu mau ke mana? Halo. Halo. Jangan pergi. Sudahlah. Tidak ada yang menginginkan kita. Ayo, pergi. Kita gali lubang saja. Mereka tidak ada. Anak-anakku hilang. Ups, kita hampir membangunkannya. Sssst, pelan-pelan. Mungkin mereka sedang sembunyi. Ayo, periksa. Kena, kalian. Kalian di bawah ranjang, kan? Tidak ada. Di sini juga tidak ada. Kena, kalian. Ini kosong. Mereka pergi ke mana? Mereka sembunyi dengan baik. Ayo, periksa kotaknya. Mereka tidak ada di manapun. Tersisa satu kamar. Oh, sayangku. Lanjutkan. Cari mereka. Di sini juga tidak ada. Wait. Apa? Lihat. Dan ini petunjuk pertama. Jujaknya mengarah ke sini. Mereka berhenti di pintu depan. Hmm, apa maksudnya? Mereka kabur. Sssst, aku mengerti. Mereka nggak akan mungkin pergi. Hubungi 911. Halo, jawab telponnya cepat. Apakah ini kabar ibu? Anak-anak kami, mereka hilang. Kamu sudah siap? Anak-anak Amber dan Wade menghilang. Temukan mereka. Baiklah, hari kerja sudah selesai. Bolehkah aku menangis? Hei, hentikan. Ayo pergi. Ya, baiklah. Kita sudah terlambat ke bioskop. Cepat. Iya, aku pergi. Kita terlambat karena kamu. Perhatikan langkamu. Aku jatuh. Laut kamu ceroboh. Aduh, kepalaku. Selalu dapat masalah kalau denganmu. Bisa temukan keluarga dengan cara begini? Tentu saja. Baiklah, ada orang di sini. Pergilah dari sini. Ayo lanjutkan. Aku mau ibu. Tidak ada ruginya. Semoga mereka mau menerima kita dengan senang. Ayo, keluarlah. Mereka nggak bisa dengar lebih keras. Nggak ada siapapun. Tidak ada alaran. Nggak ada keberuntungan sama sekali. Kita harus tinggal di sini. Perutku keroncongan. Akanku tangkap burung merpati. Tapi untuk sekarang, tidur siang dulu. Kita melewatkan Barbie. Ryan Gosling ada di sana. Cukup. Apa tadi? Maaf. Pikiranmu sama denganku. Tuan, mau jadi ayah kami? Mereka membutuhkan orang tua. Kami mohon. Kita sudah punya hamster. Tunggu dulu. Lihat para malekat kecil ini. Ibu, aku sayang ibu. Baiklah, mereka boleh masuk. Hore! Kalian nggak akan menyesal. Sekarang ini rumah kalian. Hari yang sangat indah. Siapa yang menelpon? Jangan sekarang aku sibuk. Telponnya ditutup. Dasar aneh. Aku khawatir. Cari saja sendiri. Itu ide yang bagus. Ayo cepat. Kita akan temukan mereka. Mike. Kamu yang di rumah? Kamu saja. Entahlah. Aku tahu. Yang kalah menjaga bayi di rumah. Baiklah. Kamu menang. Aku di rumah saja. Hati-hati ya. Semoga mereka baik-baik saja. Halo, Mike sayang. Rindu pada ayah pembuat onar? Benar sekali. Jangan menangis. Kalian suka interiornya? Wow, penghijauannya banyak. Perutku. Apa itu? Boleh minta air segar. Oke, aku punya ide. Ayo kita bermain perang elemen. Aku setuju. Apa itu perang elemen? Ya ampun. Hati-hati bungaku. Piu, rasakan itu. Tidak secepat itu. Hentikan, kumohon. Gambar yang menarik. Sayang, aku buta. Halo, maaf sudah mengganggumu. Pernah melihat mereka? Aku tidak bisa melihat apapun. Ada banyak orang. Kalian pernah melihat mereka? Enggak. Enggak pernah lihat. Maaf. Enggak pernah. Maaf sudah mengganggu kalian. Ayo kita tangkap Pokemon. Mereka seperti hilang di telan udara. Apa ini? Amber menemukan barang bukti. Arang? Hanya elemen api yang bisa meninggalkannya. Lily? Aku ada di jalur yang benar. Jejaknya mengarah ke sini. Anak-anak, ibu sudah dekat. Saatnya untuk tidur. Pelan-pelan, jangan sampai bangun. Seperti ini. Aku mau tidur. Sekarang apa? Badai kecil, bagaimana agar kamu bisa tenang? Kamu tidak akan tahu kalau belum dicoba. Sepertinya berhasil. Enggak, enggak. Terlalu mudah untuk terbang. Kembali ke ranjangmu. Ayolah. Kilat bukanlah mainan. Kena. Marilah, sayang. Baiklah. Kamu akan dihukum. Ayo kemari. Hentikan aku mohon. Aku akan menangkapmu. Jangan mengalangi. Hati-hati. Tolong, aku terbakar daun-daunku. Ayah terbakar. Minum air ini. Terima kasih, anakku. Pemadam kebakaran tumbuh. Dan ini camilannya. Apa? Jangan berteriak. Ini seru. Ups, maaf, ibu. Kami tidak akan mengulanginya. Aku sangat suka anak-anak. Kita jangan mengusir mereka, ya. Apa? Mereka kan anak-anak. Cicipilah. Jangan sungkan. Air. Ini untukmu. Kelembapan yang menyegarkan. Ini yang kubutuhkan. Lezat. Tessa, kendalikan dirimu. Kamu sedang diet. Apa ada yang lain selain air? Kalau tidak mau, akan kuhabiskan. Aku merasa haus. Kemampuan yang keren. Bisa tuangkan untukku. Aku nggak tahu dia bisa itu. Baiklah, ku cicipi airmu. Ada yang nggak beres. Lezat sekali, kan? Iya, cairan yang unik. Penikmatan surgawi. Apa yang menarik dari air ini? Ayolah, kamu bisa. Menjijikan. Dia bisa meledak. Ups. Maaf. Kamu tidak bisa minum air. Keterlaluan. Pergi kamu. Cepat. Ibu marah. Jangan marah-marah begitu. Maafkan mereka demi aku. Pergilah. Cepat. Kalian harus pergi. Jangan sampai ada barang tertinggal. Sepertinya mereka kesini, tapi ada tiga pintu. Teman-teman, aku harus masuk ke mana? Tulis jawabannya di komentar. Oh, arang. Anak-anak ada di sini. Sertihan es. Brian masih menangis. Tapi di sini mereka tidak ada. Sepertinya mereka sudah menemukan keluarga baru. Selamat tinggal. Jaga diri, ya. Ibu. Oh, anak-anakku. Terima kasih ya sudah menemukan mereka. Ya, sama-sama. Siapa wanita itu? Kalian benar-benar baik. Dia sangat cantik. Apa kamu bilang? Ulangi. Cloud, ayo sadar. Anak-anak ucapkan selamat tinggal. Ayo, kita harus pulang. Bagaimana denganku? Kamu mau ke mana? Kenapa menahanku? Kamu nggak bisa mencegahku. Mengerti? Dia pergi ke mana? Kejarlah wanita idamanmu. Oh, dia sudah menemukannya. Wow, trik yang mengesankan. Sayang, aku akan mengejarmu. Kemarilah, sayang. Apa-apaan ini? Mungkin itu cukup? Ini sudah nggak lucu lagi. Kalian kembali. Hai, ayo. Kalian sudah berubah pikiran? Kena kamu. Keluarga itu kembali bersama. Wait, cepat. Ayo kemarilah. Belukan, anak-anakku sayang. Tolong maafkan kami ya. Apa katamu? Kami maafkan. Terima kasih. Ada yang hilang di sini. Serahkan pada kami. Ya, itu beda cerita. Ayo, tos. Mereka mengemaskan. Kita sangat kelelahan. Kami juga. Ayo kita tidur. Cepat, sayang. Tunggu dulu. Mikey bahkan ketiduran. Kebahagiaan, ibu. Tidur yang nyenyak. Sebentar, sayang. Selamat malam, anak-anak. Tidurlah lebih awal. Tunggu sebentar. Tidur harus pakai piyama. Aku senang mereka sudah kembali. Ini berkat kamu. Mimpi indah, sayangku. Aku harus menyingkirkan, wait. Pelan-pelan. Aku dengar spons dan benda-benda berair adalah musuh. Lihat, menyerah. Sedikit lagi. Gosok di sini dan di sini. Kamu tertangkap, ya. Oh, Amber sedang tidur nyenyak. Hei, kamu pergi ke mana? Dia nggak ada di manapun. Wait. 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 Ayah wait sudah hilang. Tadi dia di sini. Kenapa sekarang hilang? Cari di kolong ranjang. Kosong. Ketemu. Oh, bukan. Ini bayanganku. Ayah, keluarlah. Jangan bersembunyi. Di sini tidak ada. Di mana ayah kita? Kena kamu, kawan. Wait yang malang. Dia terperangkap. Lihatlah wajahmu. Itu lucu. Bagaimana kalau dia sendirian? Lapar dan kedinginan. Ibu, jangan menangis. Mungkin ayah beli makanan. Baiklah, tenanglah, Amber. Tenangkan dirimu. Air mata nggak akan membantu. Ayo, telpon 911. Ayo, angkatlah telponnya. Halo? Sibuk? Oh, baiklah. Akanku cari Wait sendiri. Ibu, kami bagaimana? Mau ke rumah nenek? Tentu saja. Baiklah, baiklah. Ayo kita pergi. Sebentar lagi jadi kaos kaki. Semua cucuku akan suka. Semoga nenek tidak sedang tidur. Tok-tok. Kiri kanan. Ada yang mengetuk pintu. Aku mau lihat. Uh, usia tua tidak menyenangkan. Bunggungku. Di usia 90 tahun, setiap hari adalah prestasi. Oh. Iya, sebentar. Oh, itu suara nenek. Iya, sebentar. Apakah nenek ingat kalau nenek mempunyai cucu? Oh, perjalanan yang melelahkan. Oh, ini sudah setengah jam. Baiklah, ayo tunggu. Langkah kecil bagi seseorang. Langkah besar bagi nenek tua. Jangan pergi dulu. Aku datang. Melelahkan. Ayo kita duduk. Apa nenek baik-baik saja? Iya, sayang. Banyak kura-kura di keluarga kita. Terserah saja. Ibu mau tidur. Ada orang di sini. Hantu lagi. Kakek, kalau itu kamu berikan tanda. Bangunlah, sayang. Oh, jangan ganggu kami. Kenapa berbaring di situ? Lantainya dingin. Brian, sayang, bangun. Apa yang terjadi? Siapa itu? Apa? Oh, Brian, kamu terbakar. Kupikir sudah tidak bisa. Oh, terlalu cepat. Menakutkan, tapi sudah terjadikan. Sekarang beri salam pada nenek. Sudah lama kita tidak bertemu. Brian, kemarilah. Nenek mau memelukmu. Tidak usah berpelukan. Benar. Api dan api tidak cocok. Ibu, ibu harus tahu berita ini. Wait, hilang. Apa? Jangan itu. Aku akan mencarinya. Tolong jaga anak-anak ya. Tentu saja. Ibu menyayangi cucu-cucu ibu. Anak-anak, ayo masuklah. Terima kasih, ibu. Temukan dia. Sampai jumpa. Mau mulai dari mana? Boleh kami minta permen? Iya, benar. Permen yang sangat banyak. Nenek sudah siapkan hadiah untuk kalian. Oh, wow. Ini berat. Cepatlah. Ayo buka. Wow, terima kasih banyak. Mereka sudah besar. Amber, kamu pasti bisa. Tok-tok. Ada orang di dalam. Selamat siang. Apakah kamu melihat elemen air? Coba aku lihat. Hmm, wajahnya tidak asing. Aku melihatnya di jalan menuju ke. Oh, enggak. Itu hanya hayalanku. Dah. Tidak ada waktu untuk menangis. Elemen api pantang untuk menyerah. Tok-tok. Bisa minta waktu sebentar? Apa ada orang? Kamu nggak akan bisa menemukanku, Daddy Wedi. Wahahaha. Beberapa tetes lagi tamatlah riwayatmu. Siapa itu yang datang? Jangan pergi. Aku segera kembali. Wait, beruntung. Tadi hampir berakhir hidupnya. Tamu tidak diundang. Kali ini siapa ya? Tidak ada suara. Baiklah, kulanjutkan. Aku tidak percaya. Yang mulia Amber datang ke sini. Tenanglah. Pura-pura nggak tahu apapun. Halo. Kamu pernah melihat orang ini? Tidak. Oh, tidak. Tidak. Coba lihat lagi. Oh, benar sekali. Aku ingat. Sepertinya aku bisa membantumu. Silakan masuk. Orang ini mencurigakan. Baiklah, aku masuk. Aku tidak menggigit. Anggaplah di rumah sendiri. Duduklah. Makan malam romantis. Wow, bagus. Kamu menanti seseorang ya? Mungkin sebaiknya aku pergi. Jangan. Tinggallah di sini dulu. Baiklah, aku akan di sini sebentar saja. Nah, silakan. Semua ini untukmu. Aku tidak lapar. Kapan terakhir melihat Wade? Coba aku ingat-ingat. Selamat malam, sayang. Semoga mimpi indah, sayangku. Besok petualangan baru menunggu kita. Ayo kita jalan-jalan. Bagaimana menurutmu, Wade? Di mana kamu? Kamu pergi ke mana? Wade! Sejak itu aku terus mencarinya. Terimalah, bela sungkawaku. Sayang, tidak ada yang mendengar Wade. Semua akan baik-baik saja. Ayo kita berkencan. Ada yang tidak beres di sini. Aku bisa merasakannya. Wade ada di dekat sini. Mungkin kamu mau teh atau kue? Aduh, ini untukmu. Hei, dengar ya. Kamu sangat aneh. Terimalah. Terima kasih. Dia sangat menakjubkan. Sadarlah, kamu nggak apa-apa. Iya, semua baik-baik saja. Senang bicara denganmu, tapi aku harus pergi. Berhenti. Ada apa lagi? Bantu aku menyalakan lilinnya. Tentu tidak masalah. Beres. Oh, idamanku. Sebaiknya aku pergi. Berhenti. Mau pergi ke mana? Ah, elemen yang sangat mencurigakan. Waktunya untuk pergi lebih cepat lebih baik. Jangan tinggalkan aku seperti ini. Ada boneka apa? Wow. Aku suka naga. Elemen air lebih bagus. Iya, tentu. Terima kasih pada Nenek. Makanan kesukaan kalian. Hadiahnya bagus. Untung saja kalian suka. Berpelukan. Lebih baik aku bantu Nenek saja. Dia anak yang tahu tata krama. Nenek pasti lelah. Duduklah, Nenek. Kaki Nenek tidak pernah bisa bohong. Terima kasih. Waktunya makan yang segar-segar. Air segar untukmu. Nenek yang terbaik. Makanlah. Selamat makan, anak-anak. Wade seakan menghilang tanpa jejak. Mungkin ada berita di Trum TV? Ramalan cuaca? Enggak. Ini siaran berita. Cloud dinyatakan buron di seluruh dunia. Penjahat ini membuat pasangan elemen berpisah dan menculik elemen macam-macam. Wajahnya seperti tidak asing. Aku di sini. Jangan mendekat padaku. Jangan takut. Diamlah di situ. Aku akan menjerit. Oh, benarkah? Hey, diamlah. Diam. Omong-omong, aku ini juga ahli menghipnotis. Amber, lupakan Wade. Ini berhasil. Datanglah padaku. Oh, wow. Sang ayah marah besar. Bagaimana dia bisa keluar dari perangkap? Dia menghilang kemana, ya? Indah sekali berdansamu. Bagaimana kalau berciuman? Tentu saja, cintaku. Semuanya enak. Masih ada lagi. Bilang saja, nanti nenek bawakan. Nah, ini dia Wade. Halo, anak-anak. Ayah sudah kembali. Kami tangan. Oh, kesayanganku. Baiklah, kami pergi. Jangan tinggalkan nenek. Baiklah, ayo ikut. Bantu nenek bangun. Kalian sudah siap? Iya. Bersiaplah. Aku berusaha. Aku bisa meledak kapanpun. Berhasil. Ayah, siapa dia? Ciuman kecil. Jangan lihat. Iu menjijikan. Aku tidak tahan melihatnya. Amber, sadarlah. Semak pelukar berjalan itu bukanlah pasanganmu. Cloud, tangkap. Tinggal sedikit lagi. Aduh, aku terbakar. Tolong aku. Hidupmu hampir berakhir, sayang. Rasakan ini. Aduh. Wade. Oh, apiku. Wow, keluarga kita berkumpul lagi. Jangan senang dulu. Apa kamu mau pergi? Beri dia pelajaran cepat. Kamu terbakar. Mari ku bantu. Dingin. Hentikan. Sudah cukup. Hei, apa ini? Itu Borgol. Kawan, tempatmu di balik jeruji besi. Kita harus apakan dia. Aku juga tidak tahu. Serahkan dia pada ibu. Apa yang akan ibu lakukan? Dia milik ibu. Ayo jalan. Aku akan memajarimu sopan santun. Tidak akan melihatnya lagi. Selamat tinggal. Aku mau tidur. Aku juga. Kasihan sekali. Lelah ya. Ayo tidur. Aku setuju. Pergilah ke kamar. Semoga mimpi indah. Mereka sangat manis. Kuharap bisa beristirahat malam ini. Sudah siap? Lihat. Tiama kesukaanku. Aku senang kamu kembali. Selamat malam. Apa? Anak-anak, cepat ke sana, Wade. Air, bagaimana ini? Cara baru untuk membangunkan kami. Apa yang terjadi? Rumah kita terbakar. Aku tidak sengaja, Bu. Kamu harus dihukum. Brian, jangan main-main dengan air. Pakailah sarung tangan ini. Jangan ada setetes embun keluar dari tanganmu. Mengerti? Dan kamu dilarang menggunakan kekuatan super sembarangan. Kamu hampir membakar rumah kita. Mau tinggal di mana lagi, ha? Pergi ke pojok. Iya, Bu. Dan kamu berdiri di pojok kamar juga. Pikirkan perbuatanmu. Nah, begitu. Anak-anak sudah dihukum. Rumah kembali tenang dan teratur. Sayang, silakan. Lucu sekali. Sudah pergi. Psst, air. Hei, kawan. Apa? Aku dan kamu, ayo kita kabur. Dengan senang hati. Ayo, kita mulai berkemas. Biar mereka mencari kita. Biarkan mereka khawatir. Hukuman keras tidak bisa menghentikan anak-anak pencari petualangan. Mereka mengemasi tas dan mainan di bawah. Sepertinya mereka akan pergi lama. Poperku sudah penuh. Poperku juga. Ayo pergi, bro. Menuju petualangan baru. Cara yang menarik untuk kabur dari rumah. Mereka berubah menjadi awan. Waktu cepat berlalu ya. Apa sudah pagi? Oh, wait. Sayang, bangunlah. Aku tidak bisa membangunkannya. Coba pakai segelas air dingin. Bagaimana bisa begitu? Air malah menyerap di badanmu. Tapi Amber tahu cara rahasia. Waktunya bangun, sayang. Amber? Selamat pagi, sayang. Aku pasti ketiduran. Hari baru, gaya baru. Wait, kemeja kuning ini memperindah warna rambutmu. Keren sekali. Yang ini jelek. Oh iya, kupilihkan yang ini untukmu. Berkilauan sekali. Kamu memang api, sayang. Anak-anak. Ayo lihat para pemberontak itu. Waktunya mereka bangun. Semoga tidak membuat api lagi. Oh, di mana mereka? Apa ini tipuan? Mereka sedang main petak umpet? Wait, aku mulai khawatir. Aneh, sarung tangan di lantai. Mereka masih tidur. Oh, ha, 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 ha. Ayo bangunkan si tukang tidur. Jangan tidur seharian. Pada hitungan ke satu, dua, tiga. Anak-anak nggak main-main. Mereka menaruh bantal di bawah selimut. Brian, kamu di mana? Mereka pergi. Tidak mungkin mereka hilang begitu saja. Mereka tidak ada. Mereka diculik. Tidak mungkin mereka kabur. Kita harus mencari lebih teliti di mana-mana. Cari di setiap sudut. Jendela terbuka. Apa mereka ke atas? Mereka bisa di manapun. Aku terbakar sedih. Anak-anak. Tunggu dulu. Kita harus bertindak. Mana telponku? Harusku telpon wartawan. Dunggu sebentar. Anak-anak kami hilang. Baiklah, perhatian ada berita penting. Anak-anak elemen api dan air menghilang. Informasi apapun akan berguna. Mereka berdua tidak berdaya. Jangan panik, kita tidak bisa duduk diam saja. Iya, kita harus melakukan apapun. Jangan buang waktu, setiap detik berharga. Kita akan temukan. Para petualang kecil kita melayang-layang di atas kota. Mereka mencari tempat untuk petualangan baru. Oh, kantor peneliti awan, Gail. Sesuai jadwal, dia sedang tidur. Ada awan di atas kepalanya. Kita tinggal di sini. Hai, siapa itu? Mungkin hanya hayalanku. Awan yang sangat nyaman. Anak-anak kerasan di sini. Orang tua terus mencari Lily dan Brian. Amber, pintu yang mana? Kita coba yang ini. Semoga dia tahu. Selamat siang. Kamu pernah melihat? Aku tidak melihat siapapun. Kasar sekali. Baiklah, upaya kedua. Tekan belnya, Spark. Kami sedang mencari anak-anak. Kamu pernah melihat? Hei, jangan memencet bel pengemis. Oh, tidak. Berusaha terus. Spark, lihat kantor detektif. Kesempatan kita. Detektif Gail masih ada di negeri mimpi. Lama sekali. Ayo, sayang, tekan belnya. Kita beruntung. Polisi pasti bisa menemukan mereka. Tapi detektif Awan masih gelap. Mimpi yang indah. Kenapa kantornya tutup di jam kerja? Dia harus tahu kalau kita datang. Pintunya terbuka. Silakan masuk. Kamu sangat kuat. Halo? Dia sedang tidur. Halo? Apa kamu tertidur? Tidak ada reaksi. Oh, aku ada ide. Waktunya bangun, Awan Badai. Siapa itu? Apa? Ayo rapikan apartemen kita. Aduh, aduh. Apa itu? Tolong. Anak-anak kami hilang. Anak-anak hilang? Kamu dengar itu? Itu suara ayah dan ibu. Ini nggak mungkin. Mereka mencari kita. Kita harus cari akal. Kamu pegang gelas ini. Kita akan mendengarnya. Harapan kami hanya kamu, ibu polisi. Anak kecil tidak boleh lepas dari pengawasan. Aku akan memulai penyelidikan. Cepat bawa aku ke TKP. Mereka akan menemukan kita. Jangan buang-buang waktu. Terakhir, kami lihat mereka di sini. Bagaimana? Lakukan sesuatu. Aku mengerti. Untuk penyelidikan, aku butuh perlengkapan detektif. Ayo, pegangan kuat-kuat. Kumpulkan sidik jari mencari barang bukti. Mereka akan menemukan kita. Lalu coba reka ulang kejadian di kamar ini semalam. Baiklah. Mulai dengan menyelidiki kamar ini. Oh, ada jejak kaki. Detektif Gail punya pendekatan profesional. Sudah lama dia sebagai detektif. Jangan masuk. Jangan merusak penyelidikan. Baiklah, bu polisi. Detektif Gail menyegel kamar. Kalian tidak boleh masuk ke sini. Kami akan tunggu. Dengan sabar. Gail akan meneliti kamar itu. Itu membawanya lebih dekat untuk memecahkan misteri. Barang bukti nomor satu sarung tangan. Banyak sidik jari. Aku harus potret semuanya. Setiap foto adalah teka-teki dalam rahasia ini. Aha. Kenapa jendelanya terbuka? Pasti banyak sidik jari di sana. Mengintip sedikit. Sesuai dugaanku, awan badai tidak tertipu. Jejak telapak tangan. Sekarang polisi awan serius mengumpulkan sidik jari. Untuk itu dia perlu bubuk, buas, dan selotik. Catat anak-anak kalau lain kali-kalian ingin bermain detektif. Aku siswa terbaik di Akademi Polisi. Kalau mengerjakan kasus, aku bisa menyelesaikannya. Ada yang terlupa. Ah, foto-foto juga harus disimpan. Polisi di film-film begitu. Kurasa dikumpulkan untuk kenang-kenangan. Langkah terakhir. Pengintayan. Pelaku kejahatan suka kembali ke TKP. Lihat siapa yang menculik anak-anak itu. Tidak ada salahnya sedikit disamarkan. Seperti bohlam lampu. Pas sekali. Periksa kameranya. Cilupa. Lihat setiap gerakan di kamar ini. Tidak ada yang bisa lolos. Oh, dia keluar. Mereka akan kembali. Tentu saja. Jangan masuk ke kamar ini. Terima kasih, Bu Polisi. Tambahkan satu kamera lagi. Akanku pantau rumah kalian dari kantorku. Aku mengerti, Bu Polisi. Aku akan pergi ke kantor. Selamat tidur, bro. Untungnya mereka tidak tertimpa koper. Hubungi aku terus. Kita akan pecahkan kasus ini. Kami tunggu kabar darimu, detektif. Semoga mereka ditemukan. Awan mengawasi kamar anak-anak. Tidak ada seekor lalat pun yang lolos. Penyelidikan ini membuat aku lelah. Waktunya si awan tidur. Iya, dia tidur. Aku sangat lapar. Waktunya beraksir, kan? Kita butuh camilan. Kita harus lihat orang tua kita. Bagus, mereka tertidur. Mereka sembunyikan apa di sini? Hooray, es batu sekantong penuh. Kesukaanmu, kan? Dan aku beruntung. Ibu menyimpan keripik arang. Terima kasih, Bu. Para petualang kecil ini berhasil pergi tanpa diketahui. Hanya bermimpi. Oh, pelacinya kosong. Camilan kita hilang. Oh, kenapa aku tertidur? Ya ampun. Hampir tertangkap. Aku tidak melihatnya. Anak-anak yang licik. Baiklah, bersiaplah. Enak sekali. Rasa asap. Nyam-nyam-nyam. Ide kita bagus. Aku harus beritahukan Amber dan Wade. Jangan buang-buang waktu. Aku tinggalkan pesan seandainya ada yang datang. Aku mau tunjukkan sesuatu. Siap untuk takjub? Kalian pasti akan terkejut. Apa itu? Kendalikan emosi kalian. Anak-anak. Camilan. Oh, mereka tidak apa-apa. Buat perangkap untuk mereka. Perangkap? Akan kutunggu mereka. Kutangkap saat kembali. Baiklah, bos. Rencana yang bagus. Polisi awan badai tidak bisa diakali. Dingin sekali di sini. Untungnya ada selimut. Ah, bantalnya empuk. Intinya, jangan lepaskan pandangan dari layar monitor. Haruskah mengetuk pintu atau tidak usah? Oh, kenapa ini sangat sulit? Tidak bisa. Berhenti. Kenapa tidak bawa apapun? Gil akan tertawa. Bukit bunga gemuk sudah tumbuh. Ini cukup. Baiklah. Tidak usah ragu-ragu lagi. Beranikan dirimu, Cloud. Oh, kantornya kosong. Wanita cantikku tidak ada di sini. Aku tidak perlu malu tanpa alasan. Oh, akan kutunggu di sini. Kantornya indah sekali. Catatan apa ini? Katanya dia ke rumah Amber dan Wade. Oh, aku mengerti. Rob, aku bosan. Ayo kita bermain video games. Aku sudah menduganya. Kamu memang cerdas. Nyenyak sekali tidurnya. Ibu polisi, kami pinjam ya. Ini sangat mudah. Ayo sekarang kita main. Gil ketiduran dan melewatkannya. Oh, bangun. Laptopnya hilang. Mungkin ini jawaban penyelidikanku. Apa? Laptopnya hilang. Laptop apa? Dasar mereka bodoh. Bersiaplah, Brian. Mudah sekali membohongi mereka. Aku penyidik yang payah. Aku mengacaukan semuanya. Kamu mendengarnya juga? Mungkin anak-anak. Salam bumi. Apakah bu polisi awan di sini? Iya, masuklah. Terima kasih atas kebaikannya. Kepikir anak-anak. Oh, ini akhir dari karirku. Gil, bunga ini untukmu. Hah, hajiu. Iya, akhir dari kesenangan. Apa selama ini kalian sembunyi di awanku? Anak-anak, kalian kembali. Tidak, jangan mendekat. Kami masih marah. Jangan tersinggung ya. Minta maaflah dengan tulus. Maafkan kami. Kami tidak akan mengulanginya. Baiklah. Oh, kebahagiaan keluarga. Baiklah, misi sudah selesai. Ayo pergi. Terima kasih ya. Selamat siang. Oh, mereka berpura-pura. Sekarang mengakulah kemana kalian. Kami memberi kalian makan, memberi pakaian, menjaga kalian. Sudah cepat. Terlalu berlebihan. Oh, lagi? Apinya gak sengaja mengenai selimut. Ada orang di rumah? Nenek, halo. Nenek di rumah. Oh, halo cucuku. Nenek merindukanmu, sayang. Jangan menangis ya. Wow, api yang bagus. Waktunya untuk barbecue. Aromanya sedap. Silakan dimakan. Nyam-nyam. Harusnya kita gak memarahinya. Dimana ponsel apiku? Oh, ini dia. Halo, anak kami kabur dari rumah. Biar ku buka. Sebentar. Selamat siang. Sersan Andrew siap melayani. Kalian menelpon? Iya, petugas. Putri kami bantu mencarinya. Minggirlah. Serahkan padaku. Hmm, gak ada jejak darinya. Dia pasti gak ada di kamar ini. Ayo lihat. Aduh, menabrak apa. Sebenarnya kamu harus ke sana. Oh ya, itu benar. Apakah ada barang bukti? Gak ada. Aku gak menemukan apapun. Amankan areanya. Aha, jejak kaki seperti yang kuharapkan. Mereka membawaku ke sini. Batu bara, ada sesuatu yang terbakar di sini. Hmm, atau seseorang. Ini petunjuk yang pertama. Masukkan ke dalam kantung tertutup. Jijak kakinya masih ada di sini. Ada batu bara lagi. Ini menarik. Ini adalah TKP. Aku akan memotretnya untuk diingat. Selesai. Foto yang bagus sekali. Kupamerkan pada semuanya. Jijak kaki lagi. Mungkin anak itu hanya sedang bersembunyi. Kamu di mana? Siapa itu? Keluarlah, aku perintahkan padamu. Ibu! Kamu gak, Pap? Kasus selesai. Ini anakmu, kan? Wah, semua ini sia-sia. Kamu menakuti putra kami. Sayang, tenanglah. Kerja yang sangat bagus. Kamu sudah berusaha keraskan. Dada, keluarlah. Ibu akan menemanimu tidur. Tutup matamu dan cobalah tidur, sayang. Mungkin harus panggil orang pintar. Halo, anak kami menghilang. Semoga membantu. Aku ke sana. Masuklah, anggap di rumah sendiri. Baiklah. Ternyata anak kalian hilang, ya? Luar biasa. Bagaimana dia tahu? Bisa kamu temukan? Jika bagian margarin ada di bawah saat roti terjatuh, anak kalian berada tidak jauh dari sini. Menakjubkan, tapi itu sihir sungguhan. Jangan berisik. Tunggu sebentar, ya. Lihat, bandul menunjuk ke arah pintu. Jangan ganggu aku. Ini dia. Dan semuanya berkat para arwah. Ini hanya perasaanku atau dia mau membodohi kita. Kamu pergi saja. Kalian akan membayarku. Jangan bermimpi, ya. Dada. Oh, Lily yang malang. Ayo, kita saja yang mencari dia. Aku bagaimana? Kalian melupakanku? Brian, sayang. Berjanjilah kamu nggak nakal. Ada yang harus ibu dan ayah selesaikan. Sebentar, ya. Baiklah. Ada ibu, ada ayah. Yahoo! Aku bisa lompat-lompatan di ranjang. Lalu benar sekali. Kuhabiskan semua makanan manis di lemari ayah. Hai, putri kami menghilang. Kalian pernah melihatnya? Enggak. Kami nggak punya waktu. Semua orang sedang sibuk. Ayo, coba lagi. Selamat siang. Iklan lagi, ya? Aku nggak butuh sampah ini. Tapi itu bukan sampah. Oh, baiklah. Semoga mereka nggak mengusir kita. Ada orang di rumah? Kami mencari putri kami. Dia kabur. Ketuk lebih lama lagi. Oh, sepertinya nggak ada orang. Ayo, pergi. Tersisa 40 apartemen lagi.